Film ini mengisahkan tentang dua anak yang bernama Amir dan Hasan Meskipun mereka mempunyai status sosial yang berbeda, tapi mereka sudah bersahabat sejak kecil Amir merupakan anak orang kaya, sedangkan Hasan adalah anak dari pembantu ayahnya Amir Hasan sangat patuh terhadap semua perkataan Amir dan selalu memberikan semua hal yang terbaik untuk Amir Sampai pada suatu saat terjadi kesalahpahaman diantara mereka berdua yang membuat Amir menyesal seumur hidupnya Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya Cerita dimulai saat Amir dan Hasan sedang menunggu beberapa layangan putus di suatu tempat Anak-anak yang ada di sana juga ikut mengejar layangan tersebut Hasan adalah salah satu pengejar layangan terhebat di kota itu Hampir setiap hari Amir selalu menghabiskan waktu dengan Hasan Terkadang mereka melakukan hal nakal bersama dan Hasan selalu menuruti perintah tuannya itu Bukan hanya bermain, tapi Amir juga sering mengajak Hasan nonton film favorit mereka Sampai pada suatu hari, tanpa diduga, kedua anak ini bertemu dengan anak-anak remaja yang selalu menghina Hasan Gak terima dengan semua perkataan anak yang bernama Asef itu Hasan pun segera mengambil ketapel dan mengancam ketiga anak itu Akhirnya mereka pun ketakutan dan langsung pergi Selain menemani Amir, Hasan juga sering membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan rumah Ketika Hasan sedang membantu ayahnya, Amir menerima surat dari Rahim Khan Yaitu seorang penulis terkenal dan dia juga sahabat ayahnya Amir Rahim Khan sangat menyukai semua hasil tulisannya Amir Pada saat itu Hasan pun bertanya cerita apa yang sedang ia tulis Dan Amir menjawab, ia menulis cerita yang berjudul seorang pria dan cangkir ajaib Keesokan harinya, pas Hasan masih di rumah sama ayahnya Amir pun datang dan membawa hadiah ulang tahun untuk Hasan Amir membawa sebuah ketapel buatan Amerika untuk sahabatnya itu Hasan terlihat sangat bahagia menerima hadiahnya Setelah itu, keduanya pergi ke pemakaman Tempat mereka biasa bermain dan Amir menuliskan nama mereka di sebuah kayu Setelah itu Amir membaca cerita kesukaannya Hasan Yang berjudul Rostan dan Sohrak Gak cuma nerima hadiah dari Amir Tapi Hasan juga nerima hadiah dari tuannya yaitu ayahnya Amir Berupa sebuah layangan Beberapa hari setelahnya, pertandingan layangan di seluruh wilayah Kabul dilaksanakan Seperti biasa, Hasan membantu Amir untuk mengalahkan lawannya Berkat bantuan Hasan, satu persatu layangan anak-anak lain pun akhirnya putus Dan Amir memenangkan pertandingan itu Gak sampai di situ aja, tapi Hasan juga menawarkan diri untuk mengejar layangan putus Untuk dikasihkan ke Amir Ia harus bersaing mengejar layangan itu dari ratusan anak lainnya Karena Hasan gak datang-datang Amir pun memutuskan untuk mencari sahabatnya itu Tanpa diduga, ternyata Hasan kembali bertemu dengan Asef dan kedua temannya Amir yang gak punya keberanian Cuma bisa bersembunyi dan melihat mereka dari kejauhan Saat itu, Asef dan kedua temannya ingin merampas layangan milik Hasan yang sudah ia dapatkan Dia ingin kembali memberi pelajaran kepada Hasan Di sana, Asef menghasut Hasan untuk meninggalkan Amir Karena Amir gak bisa ngasih apa-apa untuknya Tapi Hasan menolak dan mengatakan bahwa Amir adalah sahabatnya Mendengar jawaban Hasan, Asef pun memberi pelajaran kepada Hasan Yang membuat hancur mentalnya Hasan Gak lama kemudian, Asef dan teman-temannya keluar dari sana Yang disusul dengan Hasan dengan membawa layangan Sambil menahan sakit akibat perbuatannya Asef Setelah kejadian itu, Amir tidak lagi melihat Hasan Ia menanyakan di mana Hasan berada Dan ayahnya Hasan mengatakan Hasan sedang berada di rumah karena dia sedang sakit Sampai suatu hari, tiba-tiba Amir menemui Hasan di tempat biasa mereka bermain Tanpa diduga, tiba-tiba Amir melemparkan beberapa buah delima kepadanya Dan meminta Hasan untuk membalasnya Maksud Amir melakukan hal itu karena Amir merasa bersalah Karena dia udah gak nolongin Hasan saat dia dikerjain sama Asef Biar Hasan mau melempar ke Amir, makanya Amir lempar duluan ke Hasan Karena Amir tahu Hasan itu gak akan nyakitin dia Amir kira dia bakalan dibalas sama Hasan Tapi bukannya balasan yang ia dapatkan Hasan malah melumuri tubuhnya sendiri dengan buah delima lain Dan segera meninggalkan Amir sendirian Wah bener aja kan, ternyata Hasan bener-bener gak mau membalas perbuatan jahatnya Amir Nah terjadilah kesalahpahaman disini Sejak saat itu Hasan dan Amir gak pernah terlihat bersama Hasan lebih memilih untuk membantu ayahnya bekerja Melihat hal itu Amir pun meminta ayahnya untuk mencarikan pembantu lain Tiba-tiba ia mendapatkan teguran Karena selama ini ayahnya Hasan telah bersama ayahnya Amir selama 40 tahun Gak sampai disitu aja Amir pun memfitnah Hasan mencuri jam tangan hadiah ulang tahun dari ayahnya Padahal Amir sendiri yang sengaja naruh di tempatnya Hasan Meskipun Hasan difitnah Tanpa diduga ia malah mengaku kalau dialah yang telah mengambil jam tangan itu Awalnya ayahnya Amir mengampuni Hasan Tapi tanpa diduga ayahnya Hasan meminta berhenti dari pekerjaannya Dan membawa putranya untuk pergi dari tempat itu Sejak saat itu Amir tidak pernah bertemu dengan Hasan lagi seumur hidupnya Gak lama kemudian negara itu pun akhirnya dikuasai oleh kelompok asing Malam itu Amir dan ayahnya harus segera meninggalkan negara itu Tujuan pertama mereka adalah Pakistan Dengan menempuh rintangan yang cukup sulit Akhirnya Amir dan ayahnya berhasil kabur dari negara itu Dan mereka akhirnya tinggal di California Di sana ayahnya Amir memulai semuanya dari nol Ia harus menjadi penjaga toko Dan memperbanyak relasi di California Sampai pada suatu hari ayahnya Amir ini Ngenalin Amir dengan seorang jenderal Tanpa disengaja ia pun bertemu dengan Soraya Putri dari jenderal itu Keliatannya sih si Amir ini suka sama Soraya Sejak pandangan pertama dan mencoba mendekatinya Tapi sang jenderal ini kayaknya gak suka sama Amir Tapi Amir gak nyerah begitu aja Saat itu ia meminta sang ayah untuk melamar Soraya Waduh ternyata gak main-main nih si Amir Gak lama kemudian ayahnya Amir yang udah menua dan sakit-sakitan itu pun Akhirnya memberanikan diri datang melamar sang putri jenderal untuk putrenya itu Ternyata usahanya gak sia-sia nih Jenderal itu pun menerima lamaran tersebut Dan gak lama kemudian pernikahan keduanya segera dilaksanakan Setelah pernikahan itu gak lama kemudian Dan ayahnya Amir pun meninggal dunia Hari pun berganti Tiba-tiba Amir ditelepon seseorang yaitu sahabat ayahnya Dan juga seorang penulis terkenal yang bernama Rahim K Rahim meminta Amir untuk segera kembali ke negaranya Akhirnya Amir pun memenuhi permintaan Rahim untuk menemuinya Sesampainya di Pakistan Ia memberikan hadiah buku yang ia tulis kepada sahabat ayahnya itu Saat itu Rahim pun mengatakan yang sejujurnya Ternyata tujuannya mengundang Amir untuk kembali Bukan karena ia sakit Melainkan memberi tahu tentang fakta-fakta yang selama ini belum terungkap Yang pertama yaitu tentang Hasan Ternyata Hasan telah meninggal dunia Ya sahabat kecilnya yang pernah ia fitnah mencuri jam tangan miliknya Dan yang gak dia tolongin ketika Hasan butuh pertolongan Hasan juga lah yang selalu baik sama Amir Ternyata ia telah meninggal dunia Sebelum meninggal Hasan juga telah menitipkan surat untuk Amir Gak cuma sampai disitu aja Rahim juga memberi tahu Kalau sebenarnya Hasan adalah adik kandungnya Amir Ali yaitu ayahnya Hasan Dia merupakan pembantu ayahnya Amir Adalah seorang pria mandul Dan Hasan bukanlah anak kandungnya Ali Awalnya Ali gak mempercayai hal itu Dan dia juga gak punya pilihan lain Inilah kebohongan yang selama ini disembunyikan ayahnya Amir Rahim juga mengatakan bahwa setelah kepergian Amir dan ayahnya dari rumah yang dulu Ia membawa Ali dan Hasan kembali ke rumah mereka dan mengurus rumah itu Tapi malangnya Kelompok asing yang sudah menguasai daerah itu pun akhirnya menghabisi nyawa Hasan dan juga istrinya Karena ketika kelompok asing itu datang dan menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan rumah itu Tapi Hasan gak mau ninggalin rumah itu karena rumah itu adalah peninggalannya Amir Akhirnya nyawa Hasan dan istrinya melayang saat itu juga Dari pernikahan Hasan dan istrinya ternyata Hasan mempunyai seorang putra yang bernama Sohrab Sekarang Sohrab berada di sebuah pantiasuhan di kota Kabul Afganistan Setelah mendengar penjelasan sahabat ayahnya itu Amir pun segera keluar dan membuka surat dari Hasan Di surat itu memperlihatkan foto Hasan dan juga putranya Di dalam surat itu ia juga mengatakan bahwa suatu hari nanti ia berharap bisa kembali bertemu dengan Amir Dan membaca kisah hidupnya di Amerika Hasan juga merindukan Amir dan mengkhawatirkan kehidupan putranya Ia berharap suatu hari nanti putranya bisa tumbuh menjadi manusia merdeka Serta menjadi orang yang dipandang dan memiliki harapan-harapan lainnya Dengan berlinang air mata Amir pun membaca surat tersebut Setelah itu ia menelpon Soraya dan menceritakan apa yang telah terjadi di sana Kemudian ia pun memutuskan untuk kembali ke Kabul dan mencari anak yang bernama Sohrab itu Dengan pengamanan yang super ketat Amir mencoba mengelabui para penjaga dengan melakukan penyamaran Hingga akhirnya ia berhasil menemukan panti asuhan di mana Sohrab berada Namun sesampainya di sana Sohrab udah gak ada di panti asuhan dan udah dijual oleh pemilik panti kepada pemuka kelompok asing itu Yang uangnya nanti akan dipakai untuk menghidupi anak-anak panti asuhan lainnya Dengan perasaan bersalah, pemilik panti asuhan tersebut pun meminta Amir untuk datang ke sebuah tempat bernama Stadium Karena orang tersebut akan muncul dan memberikan ceramah pada siang hari Sebelum pergi ke Stadium itu, Amir terlebih dahulu mengunjungi tempat bermainnya bersama Hasan Dan menemukan tulisan yang diukir di sebatang kayu puluhan tahun lalu Ternyata tulisan itu masih terlihat jelas di sana Habis itu ia pun pergi ke Stadium Gak lama kemudian seorang pemuka pun muncul memberikan hukuman kepada dua orang pria dan wanita Dengan melemparkan batu sampai keduanya meninggal dunia Setelah semua orang yang berada di sana bubar Amir dan temannya mencoba mendekati pemuka tersebut Padahal gak ada orang yang berani sama orang itu Keesokan harinya, Amir memberanikan diri mendatangi rumah sang pemuka kelompok itu Dengan pengamanan yang super ketat Dan terasa sangat menegangkan Amir ternyata berhasil melewati beberapa pintu Dan akhirnya sampai di suatu ruangan yang jauh dari pintu masuk Ia mengira kalau pemuka itu akan datang membawa anak yang bernama Sohrab Tapi tanpa diduga Ternyata orang lainlah yang datang Dan langsung memintanya untuk membuka penyamarannya Waduh, Amir udah ketahuan nih kalau ternyata dia itu nyamar Ada hal lain yang lebih mengejutkan lagi Orang itu ternyata adalah Asef Pemuda yang dulunya sering mencari masalah dengan Amir dan Hasan Dan dia juga yang sudah menyakiti Hasan Ternyata Asef telah mengetahui penyamarannya Amir Dan telah memperhatikan sejak di stadium Gak lama kemudian beberapa orang pun datang membawa Sohrab sambil menari Anak itu sangat mirip dengan ayahnya Baik wajahnya dan juga tingkah lakunya Awalnya Amir meminta anak itu dengan cara baik-baik Tapi Asef malah nyerang Amir dan hampir aja membunuhnya Karena gak tahan melihat hal itu Sohrab pun menyerang Asef dengan ketapel yang diberikan ayahnya Ia menyerang Asef sampai mengenai bola matanya Setelah itu dia dan Amir pun segera mencoba melarikan diri dari tempat itu Setelah menghadapi banyak tantangan yang cukup berat Akhirnya Amir dan Sohrab berhasil meninggalkan negara itu dan kembali ke Pakistan Namun ketika mereka telah kembali ke sana Ternyata Rahim Khan telah meninggal dunia Keesokan paginya ketika Amir terbangun Ia tidak menemukan Sohrab berada di rumah itu Dengan wajah yang masih terluka Ia pun mencari anak itu kemana-mana Tapi sayangnya ia tidak berhasil menemukannya Dan langsung pulang ke rumah itu Sesampainya di sana Ia tiba-tiba menemukan Sohrab yang lagi duduk di tangga Saat itu Sohrab mulai menceritakan apa yang ia alami Terkadang ia bersyukur bahwa orang tuanya telah meninggal dunia Karena dia tuh gak pengen ngeliat orang tuanya melihat kondisinya pada saat itu Lebih parahnya lagi Ternyata Sohrab juga pernah menjadi korban kekejiannya Asef Hingga membuatnya merasa sangat hina Waduh dulu ayahnya yang dia gituin Sekarang anaknya pun ikut menjadi korban kekejiannya Asef Mendengar hal itu Amir pun mencoba menenangkan Sohrab Dan meyakini Sohrab Bahwa Amir akan selalu baik sama dia Setelah banyak hal yang udah terjadi Akhirnya Amir membawa Sohrab kembali ke California Dan bertemu dengan keluarga barunya Ia mengenalkan Sohrab dengan Soraya Memberikannya tempat tidur layak Dan memperlakukannya seperti anak sendiri Hingga suatu hari Amir yang lagi mencoba ngajarin Sohrab bermain layangan Yang sama seperti apa yang diajarkan Hasan Amir menceritakan ke Sohrab tentang betapa hebatnya Hasan ketika bermain layangan Dan film pun selesai Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih